Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali sahabat channel lukaim online dan bagi anda yang baru menemukan channel saya selamat bergabung dan insyaallah di video tutorial kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengkoneksikan conversion API Facebook ke Google Tag Manager seperti ini ya ini sudah terkoneksi Facebook conversion API saya di akun ini sudah terkoneksi dan ini bisa anda lihat ya aktif dan ini adalah video tutorial terupdate dan jawaban untuk anda yang sedang mencari video panduan bagaimana cara mengkoneksikan conversion API Facebook dengan Google Tag Manager kalau ada seorang pebisnis online apalagi kalau anda masih pemula ketika anda ingin menggunakan Google Tag Manager ini adalah sebuah apa tindakan yang kerdas dan dengan mengkoneksikan conversion API ke Google Tag Manager Anda bisa meningkatkan efisiensi akurasi dan privasi dalam pelacakan konversi di platform iklan seperti di Facebook ini sangat disayangkan sih sebenarnya karena banyak para pebisnis online itu enggak menggunakan Google Tag Manager ya mungkin karena berbagai alasan ya bisa jadi karena enggak tahu cara untuk mengkoneksikannya atau ribet atau males atau yang lainnya padahal sebenarnya sangat mudah banget ya maka disini saya akan menunjukkan cara termudah bagaimana cara mengkoneksikan conversion API ke Google Tag Manager dan sebelum kita mengkoneksikannya ada yang harus anda persiapkan terlebih dahulu yang pertama Anda sudah memiliki akun atau sudah membuat akun di Google Tag Manager Anda sudah buat ini kemudian akun di Google Analytics jadi itu yang harus anda persiapkan terlebih dahulu ya Anda sudah membuat akun di Google Tag Manager dan di Google Analytics tentu lebih bagus lagi kalau Anda membuat akun bisnis di Google Ads nah setelah kita sudah menyiapkan semuanya langkah berikutnya Anda login ke akun Facebook Anda Anda login jadi setelah Anda berada di Ads Manager Anda menuju ke Event Manager ya Anda ke Event Manager kemudian di tab sebelah di tab sebelah ini ini ada menu Anda pilih yang partner integration ini Anda klik dan Anda klik ini adalah halaman apa integrasi kita langsung aja pilih yang akan kita gunakan adalah ini ya Google Tag Manager Anda klik Anda klik sekarang kita berada di halaman tersebut lalu kita lanjutkan dengan klik connect account ya setelah kita diarahkan ke halaman ini kita akan melanjutkan dengan mengikuti langkah-langkah langkah-langkah ini bagaimana kita mengkoneksikan Google Tag Manager ke meta-facebook ini sekarang kita akan mulai untuk mengikuti langkah-langkah ini kita langsung aja klik get started lalu kita pilih kalau ada memiliki beberapa email ya beberapa Gmail Anda pilih Gmail yang ada gunakan untuk membuat akun di Google Tag Manager atau di Google Analytics Oke disini saya akan pilih alamat Gmail nya di sini akan muncul ya beberapa akun yang sudah saya buat baik untuk nama akun untuk kontainer webnya maupun untuk kontainer servernya jadi pastikan Anda sudah membuat akun-akun ini ya baik itu kontainer server maupun untuk kontainer webnya nah sebelum kita melanjutkan untuk mengklik next kita akan tinggalkan halaman ini sebentar untuk menuju ke Google Tag Manager kita disini kita akan membuat Trigger ada klik Trigger atau pemicu ya lalu ada klik new ini adalah salah satu akun saya ya ini adalah salah satu akun dari beberapa akun yang ada di akun Tag Manager ini ini baru dibuat ini untuk demo ya ini kita klik aja ya ruang ini kolom ini kita klik lalu disini kita pilih all elemen lalu kita klik save kemudian klik save oke oke ya nah ini contoh ya untuk Trigger ini contoh all elemen ini maksudnya ya orang mengklik halaman apapun yang ada di website kita mereka akan Trigger tentu Anda juga bisa membuat lebih khusus ya untuk membuat Trigger ke landing page Anda secara khusus misalnya ya Ini klik Hai klik medem sekolid ya orang yang apa berapa lama mereka berskrol halaman website Anda dan ini bisa Anda tentukan berapa persen, berapa persennya saya biasanya 50 berapa ya sampai 50 persen maksimal kemudian timer kalau untuk saya arahkan ke landing page secara khusus pertama timer kemudian scroll deep dan juga page view, itu saya buat ya, jadi ini hanya contoh setelah kita membuat trigger kita akan kembali ke edge manager kita untuk melanjutkan setup google tag manager nya oke ya kemudian kita lanjutkan klik next oke, ini adalah langkah dimana kita akan mengatur container untuk web, server dan tagging juga custom domain nah ini adalah apa, beberapa nama untuk container web yang sudah saya miliki ya disini ada 3 3 container web kemudian kita akan lanjutkan untuk klik next jadi umpama kalau anda belum membuatnya ya disini ini sudah ada panduannya nih ya di apa, facebook ini sudah memberikan panduannya disini ya, sangat mudah banget ya, oke oke ya nah setelah kita mengkoneksikan web container kemudian kita klik next nah disini juga sudah muncul ya disini kan panduannya buat sebuah server container ya penampung jadi di kita disuruh buat karena saya sudah buat maka akan muncul seperti ini cara buatnya gimana disini juga ada panduannya ya, sangat gampang banget anda tinggal ikuti panduannya sama seperti ketika membuat container web tapi yang ini anda arahkan nanti di apa di menu server cara buatan hampir sama disini ada panduannya tinggal ikuti aja ya, tinggal ikuti aja kemudian kita klik next oke nah ini adalah panduan ya bagaimana cara mengatur server tag anda jadi anda buat tagnya ini sudah ada panduannya disini saya gak demokan ya teman-teman karena sangat mudah banget kok oke kemudian kita klik next karena saya sudah membuatnya ya kemudian klik next oke nah setelah kita diarahkan ke halaman ini disini ada pengaturan untuk meng-custom domain ini juga adalah panduannya ya jadi sangat mudah anda ikuti aja oke karena saya sudah membuatnya tinggal klik next nah untuk pengaturan container ini sudah selesai ya kalau enggak kalau umpama saya belum membuat atau belum memiliki tag atau server atau kontrol web itu gak gak bakal tercentang just seperti ini ya nah sekarang di bagian setting preference ini kita akan memilih pixel ya pixel apa yang mau kita gunakan yang telah dikoneksikan ke landing page atau website kita jadi untuk trigger nya itu kita mau pilih pixel apa ya jadi anda pilih disini saya banyak pixel saya akan buat contoh misalnya pixel nya ini ya nah oke kemudian klik next oke kita tunggu prosesnya kemudian di bagian icon ini saya akan ubah ya ke jadi ini server container ya ini adalah akun untuk server container kalau ini kan untuk produk ini yang saya masukkan adalah container web jadi saya pilih yang ini nah servernya oke jadi gak ada masalah oke selesai kemudian kita lanjutkan klik next oh nanti dulu ini kayaknya ada yang salah deh nah ini di bagian container ini bukan ini yang mau saya pakai saya akan ganti ya container nya sampai online oh ini dari sini kita ganti dulu konfesor produk salah jadi kalau sampai kita salah setup nanti gagal ya jadi pastikan anda jangan sampai salah untuk setup nya oke setelah kita set dan kita sudah pastikan ini apa pengaturan ini benar ya baik dari account container dan juga server container nya baru kita lanjutkan klik next nah kita sekarang akan setup untuk tag nya nah disini kan kita diminta untuk mempastikan atau menempelkan id pengaturan jadi untuk mengambil id pengaturan ini ada di akun google analytics kita jadi kita akan meluncur ke google analytics kita nah untuk mengambilnya arahkan kursor anda ke bagian pojok kiri bawah ini nah ini ada admin ada klik oke di alaman ini kita pilih di bagian property ya pilih yang aliran data nah ini kita klik selanjutnya kita klik yang ini klik situs kita nah inilah muncul beberapa detail aliran data yang akan kita ambil ini ya id pengukurannya ini ini yang akan kita ambil nih ya jadi tinggal salin aja tinggal klik lalu kita pastikan disini paste kemudian disini kita diminta untuk menempelkan juga atau mempastikan url dari server site kita nah untuk mengambilnya ini ada di tag manager jadi untuk membuatnya disini ini gak saya demokan ya ini sudah ada panduannya ya anda tinggal ikuti panduannya dan caranya sangat mudah ya tinggal ikuti aja insya Allah nanti anda akan mendapatkan url servernya ya url server tag anda oke sekarang saya akan ambil ya url nya kita ke tag manager arahkan kursor ke sini nih di bagian icon tag manager ini kita klik nah ini kan container web yang saya gunakan kemudian untuk servernya ini ini kita klik aja disini lalu di halaman tersebut kita pilih atau kita klik yang ini nih nah setelah kita klik akan muncul ini nah inilah yang akan kita salin ya anda gak akan mendapatkan url server ini kalau belum membuatnya ya jadi anda harus membuat dulu ini karena saya sudah membuatnya ini tinggal saya salin aja lalu saya pastikan ke sini klik oke kemudian scroll sedikit ke bawah disini kita akan pilih trigger nya kita klik aja nah disini kan kita disini kan tadi saya sudah buat all element ya nah ini saya pilih yang ini setelah kita set up tag nya selesai kemudian kita klik next nah kita periksa disini ya kita periksa ini kan review nya kita masuk ke halaman review kita cek benar apa enggak kalau salah kita bisa back nih kita klik ini ya kita bisa back lagi kita bisa ubah atau kita bisa edit setelah ini ya setelah kita cek ini kita cek list ini dan kita cek list kemudian kita klik publish kita tunggu nah ini sudah terpublish ya prosesnya sudah sudah selesai nah setelah muncul pop up seperti ini kita klik aja done dan ini tandanya kalau sudah seperti ini conversion apa yang kita koneksikan ke google tag manager itu berhasil ya kita bisa langsung klik next ya ini kalau kita mau apa untuk gunakan ke apa fungsi tag global ya tapi saya enggak bahas ini oke ini kita untuk kalau mau testing kita klik next aja ya test connection kemudian kita klik next ya ini kalau kita mau test kita copy aja lalu kita bisa arahkan ke google tag manager kalau pengaturan anda sudah benar sesuai dengan arahan yang saya jelaskan disini insyaallah ini sudah terkoneksi ya kemudian kita klik next set up complete kemudian klik finish nah disini teman-teman lihat ya ini sudah aktif berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan conversion api kita ke google tag manager kita bisa lihat di google tag manager kita bisa klik text nah ya muncul nih tuh sudah jadi ya oke semoga video panduan ini bermanfaat dan semoga ini menjadi inspirasi untuk membantu meningkatkan konversi pendualan bisnis online anda karena sangat disayangkan kalau anda berbisnis di dunia online anda gak menggunakan google tag untuk men-track audien-audien yang berselancar di situs web pandah dan jangan lupa untuk berbagi like subscribe dan klik tombol lonceng agar anda gak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel UKM Online selamat menikmati